Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Christian Sutantio di channel Jendela Science Channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia untuk tingkat SMA Di video ini kita akan membahas pelajaran kimia SMA kelas 11 yaitu tentang hidrokarbon dan minyak bumi Dan sekarang kita akan masuk ke part yang keempat yaitu masih tentang tata nama hidrokarbon, alkana, alkena, dan alkuna Nah, part 4 ini merupakan lanjutan dari part yang sebelumnya Part ini hanya murni berisi contoh soal, jadi pastikan kalian tonton terlebih dahulu part-part sebelumnya Untuk link playlistnya saya taruh di sebelah kanan atas ini, bisa kalian klik Atau bisa juga kalian klik link yang ada di deskripsi untuk melihat videonya Oke, untuk mendapatkan pemahamannya lengkap, pastikan tonton terus video ini dari awal hingga akhir Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dengan menekan tombol merah di sebelah kanan bawah ini Dan jangan lupa pencet bell-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Oke, langsung kita mulai ya Nah, di sini tentukan nama senyawa berikut menurut aturan IUPAC Nah, di sini kita lihat bentuknya agak berbeda dengan bentuk yang sebelumnya Kalau bentuk sebelumnya sudah ada ikatan-ikatannya Kalau ini kan seperti berjajar itu Jadi, kalau berjajar seperti ini kita harus menggambarnya Sebelum kasih nama kita harus menggambarnya Oke, langsung kita gambar ya Jadi di sini, karena di sini CH3 dua kali Kita tahu CH3 itu kan pasti posisinya ada di ujung Jadi CH3 dua kali ini adalah yang mengikat CH Jadi CH mengikat CH3 dua kali Jadi gambarnya seperti ini CH3 di kiri misalkan sama CH3 di atas Dia sama-sama mengikat CH Nah, kemudian selanjutnya ada CH2 tiga kali di sini Nah, CH2 tiga kali CH2 itu berarti kan posisinya ada di tengah Dia punya dua tangan Tangannya ke kiri dan ke kanan Berarti logikanya pasti dia membentuk suatu rantai Jadi CH2, CH2, CH2 Seperti ini Oke, nah kalau sudah di sini Setelah CH2 tiga kali Di sini ada yang namanya CH Nah, CH ini berarti kan dia tangannya ada tiga Karena kan C hanya mengikat satu atom H Sehingga dia masih kurang tiga lagi Satu tangannya sudah pasti mengikat CH2 yang ini Ini dua ya Sehingga kurang tiga gini Nah, makanya di sini CH2, H5 dua kali CH2, H5 dua kali itu digambarkan di sini Sebagai CH2, H5 Dan yang ini CH2, H5 Nah, untuk lebih mudahkan lagi CH2, H5 itu kan etil Jadi kalau etil, CH2, H5 gini Bisa dipecah menjadi CH2, CH3 Oke, jadi ini akan saya ubah ya Menjadi CH2 dan CH3 Ini dihapus saja Nah, menjadi seperti ini Oke Setelah menjadi seperti ini Barulah kita kasih nama Urtanya sama Kita tentukan rantai utama Rantai utama adalah yang terpanjang Kalau di sini berarti lurus saja Ini adalah rantai yang terpanjang Oke Kemudian, identifikasi cabang Di sini ada dua jenis cabang Yang pertama Yang ini adalah metil Yang ini adalah etil Oke Penomorannya dari mana? Kita cek Kalau dari kiri Maka, metil mendapat nomor 2 Satu, dua ya Tiga, empat, lima, enam Dua dan enam Kalau dari kanan Tiga dan tujuh Sehingga yang lebih kecil dari Jadi nomor satu Nomor dua Ini nomor tiga Ini nomor empat Ini nomor lima Ini nomor enam Ini tujuh Ini delapan Oke, sekarang kita langsung kasih nama Dimulai dari etil dulu Karena di abjat E lebih dulu dari M Oke Etil di nomor berapa? Nomor enam Berarti enam etil Kemudian Strip Metil Metil di nomor Dua Sehingga Dua metil Nah, di sini kan Ikatan tunggal semua Berarti kan alkana Ada delapan atom C Berarti namanya Oktana Jadi, namanya adalah Enam etil Dua metil Oktana Oke Kita ke soal selanjutnya Di sini CH Nah, CH kan berarti Punya tiga tangan CH berarti Anggap ke atas Ke kiri Sama ke kanan Di sini CH3 sama C2H5 Anggap yang ke atas CH3 C2H5 Langsung ya Dijabarkan menjadi CH3, CH2 Berarti Saya tulis seperti ini Berarti ini beres ya CH3 dan C2H5 Langsung kita ke CH CH3 dua kali Nah Berarti di sini CH Terus CH3 dua kali Atas misalkan Nah, di sini hati-hati Kalau kalian jeli Di sini Ternyata Ada atom C yang masih belum Menggap Maksudnya apa? Di sini Kalau kalian lihat Di sini kan CH CH itu kan Butuh tiga ikatan lagi Untuk bisa empat Ya kan? Tapi di sini cuma dua Sedangkan C yang ini Masih tiga juga Masih kurang satu Terus bagaimana Seperti ini Maka kita kasih ikatan rangkap Solusinya seperti itu Agar tangannya C Semuanya empat Ikan rangkapnya di mana? Ikan rangkapnya ya Di antara atom C Yang kurang itu tadi Yang kurang kan Antara ini sama ini Berarti kita taruh Ikatan rangkapnya Di sini Nah, kalau kita kasih Ikatan rangkap Seperti ini Maka kita cek lagi Di sini C-nya Satu Dua Tiga Empat Sama H C yang di sini Satu Dua Tiga Empat Oke, sudah pas ya Jadi senyawa ini Termasuk golongan Alkena Memang tidak tertulis di sini Nah, inilah kesulitan Dari soal-soal yang modelnya Seperti ini adalah Kita tidak bisa membedakan langsung Apakah ini Alkena Alkena atau Alkuna Sebelum kita menggambarnya Oke Kalau sudah menggambarnya Sudah kita cek Oh ini tangannya belum empat Oh ini tangannya sudah empat Berarti kita bisa tentukan golongannya Oke Ini golongan Alkena Selanjutnya Kita tentukan Rantai utama Rantai utamanya berarti yang lurus ya Ini Oke Kemudian cabangnya Cuman metil saja ya Ini metil Ini juga metil Nah, kalau kalian lihat Di sini penomerannya Sudah kelihatan jelas Dari kanan ya Dari kanan ini dapat nomor dua Kalau dari kiri kan Itu dua, tiga, empat Empat ya Jadi pasti dari kanan penomerannya Oke Nah, ini saya kasih nomor Ini nomor satu Dua Ini tiga Ini empat Ini lima Ini enam Oke Sekarang kita mulai kasih nama Di sini berarti metil terletak pada nomor dua dan empat Berarti dua koma empat strip di metil Lalu Karena ini Alkena Kita harus sebutkan nomor ikatan rekapnya Yaitu di nomor dua Dua Kemudian jumlahnya ada enam Sehingga namanya heks Heksena Oke Kita lanjutkan ke soal berikutnya Di sini CH3 Tiga kali CCH Kita gambar ya CH3 tiga kali ini Pasti dia sebagai ujung Jadi di sini CH3 tiga kali itu CH3 di sini Di sini dan di sini Dia pasti di ujung Nah Mengikat apa? C Ya kan? Kemudian CH Lalu C3 H7 Nah C3 H7 ini Itu adalah profil Jadi C3 H7 itu Bisa kita pecah ya Misalkan ini ya C3 H7 ini Bisa dipecah menjadi CH2 CH2 CH3 Ya Jadi kita taruh langsung di sini CH2 CH2 CH3 Oke? Ngerti ya? Kemudian selanjutnya di sini ada C CH2 Berarti di sini C CH2 Lalu CH3 Nah di sini kita lihat Ada yang aneh di sini Ini C nya masih kurang Kurangnya kurang dua lagi Tadi kurang satu Ini kurang dua Yang C yang ini juga kurang dua Terus bagaimana? Berarti harus ikatan rangkap Rangkapnya bukan rangkap dua Kalau rangkap dua Masih kurang satu Jadi harus rangkap tiga Kalau kita kasih rangkap dua Baik yang kiri maupun yang kanan Masih tiga Tangannya masih kurang satu Sehingga kita harus tambahkan lagi Nah Jadi kalau misalkan kita kasih rangkap tiga Pas kedua atom C Baik kiri maupun kanan Itu sudah sama-sama empat Artinya Ternyawa ini termasuk Al-kuna Oke selanjutnya kita Langsung beri nama Nah Rantai utamanya yang terpanjang Yang terpanjang yang mana? Apakah yang ini? Kelihatannya kok ke sini lebih panjang ya? Kita hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kalau ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oh lebih panjang? Berarti yang mau tidak mau harus ke atas Berarti rantai utamanya seperti ini ya Terus kemudian ini cabang apa? Nah ini memang C-nya 4 Kok C-nya 4 kan butil Tapi kalau butil itu kan Sebenarnya rantainya nurus Nah ini saya perkenalkan dulu Kalau cabang ini namanya tersier butil Nulisnya ters titik butil Nah apa itu tersier butil? Kok bisa tiba-tiba keluar yang namanya cabang aneh ini? Nanti akan saya terangkan Ini adalah termasuk cabang-cabang di bentuk khusus Oke Sementara ditelan dulu ya Sekarang kita beri nomor rantai utamanya Di sini ikatan rangkap 3-nya Kalau misalkan dari bawah Mendapat nomor 3 Kalau dari atas mendapat nomor 5 ya Jadi kita kasih dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke Tersier butil terletak di nomor 5 Sehingga di sini kita langsung buat namanya 5 ters butil Kemudian nomor ikatan rangkapnya di nomor 3 3 ada 8 Berarti oktuna 5 tersier butil 3 oktuna Oke Sampai sini paham ya Oke kita ke soal berikutnya Periksalah apakah penaman berikut sesuai dengan aturan IUPAC Jika tidak beri nama senyawa yang benar Ya jadi soal ini agak berbeda dengan yang sebelumnya Kalau yang sebelumnya kita dikasih struktur Kita disuruh mencari namanya Ini diketahui namanya Terus kita disuruh meriksa Apakah nama ini benar Nah untuk mengecek apakah nama ini benar atau tidak Kita harus menggambarnya kembali Nah cara menggambar kembali adalah kita lihat di sini 2 etil dan 3 etil kalau kita lihat sebenarnya kan adalah cabang Dan heksana ini adalah rantai utama Jadi yang kita gambar caranya adalah rantai utama digambar dulu Di sini rantai utamanya adalah heksana Heksana artinya jumlah C nya ada 6 dan dia ikatan tunggal semua karena halkana Oke langsung kita gambar di sini C Kemudian C Kemudian C Kemudian C C Ada 6 ya Di sini saya sengaja agak merenggangkan Antara C1 dengan C yang lain Karena nanti kita butuh diisi H Nah hanya berapa? Masih kita belum tahu Oke Yang pasti ini kan ikatan tunggal semua dan jumlahnya 6 Selanjutnya kita asumsikan penomorannya dari kiri paling gampang ya Jadi atom C yang paling kiri sendiri nomor 1 Kemudian nomor 2 dan yang paling kanan nomor 6 Oke Lalu setelah itu baru kita masukkan cabang Cabangnya 2 etil Berarti etil terletak di nomor 2 Kita taruh di nomor 2 Langsung di sini CH2, CH3 Tadi etil sebenarnya kan C25 ya Tapi untuk lebih memudahkan etil itu dipecah menjadi CH2, CH3 Oke Berikutnya 3 metil Artinya di C nomor 3 itu ada cabang metil Jadi seperti ini Nah setelah itu kita baru lengkapi C yang paling kiri sendiri hanya mengikat satu atom C lain Jadi tangannya masih kurang 3 Artinya kita harus tambahkan H sebanyak 3 Oke C yang ini sudah 3 1, 2, 3 Sehingga kurang 1 Berarti H Ini Masih kurang 1 Dan seterusnya Berarti ini CH2 Yang ini CH2 Dan yang ini CH3 Oke Selanjutnya kita cek Apakah nama ini benar Pertama Kita cek dari rantai utamanya Apakah pemilihan rantai utamanya benar Nah kita lihat Ini kan pemilihan rantai utamanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Loh ternyata ke atas lebih panjang nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oh berarti Dari penentuan rantai utama Dia sudah salah Ya kita betulkan Kita beri rantai utama Yang benar Nah seperti ini berarti ya Nah setelah itu Kita identifikasi cabang dulu Oke Berarti disini ada cabang Metil Kemudian disini ada cabang Metil Setelah itu Kita kasih nomor Kalau nomornya dari atas Metil mendapatkan nomor 3 1, 2, 3, dan 4 3, 4 Kalau dari kanan 1, 2, 3, 4, 5 4 dan 5 Jadi yang benar dari atas Kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kita langsung kasih nama ya Metilnya terletak di nomor 3 dan 4 Berarti 3,4 di metil heptana Oke Kita ke soal berikutnya Disini 2 metil 3 pentena Nah 3 pentena ini berarti kan artinya Jumlah atom C nya 5 Dan dia alkena Ikatan rangkap 2 terletak di nomor 3 Kita gambar Ikatan rangkap 2 nya di nomor 3 Jumlahnya 5 atom C Oke 1, 2, 3, 4, 5 Ikatan rangkapnya dimana? Disini atau disini? Yang betul adalah disini Karena gini Kita asumsikan dari kiri nomor 1 ya Kalau ikatan rangkapnya antara 2 dan 3 Maka kita penyebutannya bukan 3 pentena Tapi 2 pentena Jadi ini pasti yang ini Oke Langsung kita taruh ikatan rangkap disini Kemudian kita taruh Cabang Cabangnya 2 metil Artinya di nomor 2 Itu ada gugus metil Berarti kita kasih disini CH3 Oke Nah Kemudian Langsung kita lengkapi Disini C nya Masih mengikat 1 atom C Sehingga Kurang 3 Lanjutnya disini CH berarti ya Lalu CH CH Dan CH3 Oke Kalau sudah Langsung kita kasih nama Kita tentukan rantai utamanya Nah rantai utamanya yang mana? Rantai utamanya benar Yang ini ya Ternyata benar rantai utamanya pentena Lalu Untuk cabangnya juga betul Cabangnya metil Nah Kemudian Kita lihat Apakah penomorannya juga sudah betul? Nah penomorannya Ternyata salah Harusnya dari kanan Kalau dari kanan Tidak penomor 2 nih Jadi Kita harus membenarkan Penomorannya harus dari kanan 1 2 3 4 5 Sehingga Metil berubah menjadi nomor 4 Posisi 4 Dan ikatan rangkap berubah menjadi posisi nomor 2 Sehingga namanya Berubah menjadi 4 Metil 2 Pentena Oke Kita ke Soal berikutnya 2,5 3 Metil 3 Hexena Kita buat dulu Berarti kan jumlah atom C nya 6 Ada ikatan rangkap di nomor 3 Langsung kita buat 1 2 3 4 5 6 Di nomor 3 dan 4 ya Berarti ya Disini ada Double Kemudian 2,5,5 3 Metil Berarti Metil di nomor 2 Terus 5 Berarti disini ada metil Disini ada metil juga Oke Kalau sudah Kita lengkapi ya C yang paling kiri sendiri Disini Masih kurang 3 Berarti CH3 Kemudian disini CH Lalu CH Terus CH Yang ini sudah full ya Sudah 4 Jadi gak usah tambahin H lagi Yang terakhir CH3 Nah kita cek Apakah benar secara penamaan Kita mulai dari rantai utama Kita cek rantai utamanya Oh ternyata benar Memang Ini 3 Hexena Memang yang terpanjang Oke Kemudian cabangnya Identifikasi cabangnya juga betul Disini metil Disini metil Disini juga metil Nah setelah itu Kita cek Apakah penamaan nya betul Kalau dari kiri kan 1, 2, 3 Dari kanan juga 1, 2, 3 Nah Kalau dihadapkan pada kondisi kini Kita cek cabangnya Metil kalau dari kiri 2 5, 5 2 tambah 5 Tambah 5 12 Kalau dari kanan Berarti 2 tambah 2 tambah 5 9 Lebih sedikit Oh berarti Ternyata ini kesalahannya pada penomeran Karena seharusnya dari kanan Jadi kesalahan itu bisa macam-macam Kalian harus jeli Untuk mengerjakan soal-soal yang seperti ini Oke Jadi penomeran nya dari kanan Seharusnya metil mendapat nomor 225 Jadi penamaan yang benar adalah 2, 2, 5 3 metil 3 heksena Oke Sekian untuk video kali ini Thank you for watching Jika kalian suka Silahkan like dan share video ini Jika ada saran, kritik, dan masukan Bisa kalian tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Jika kalian suka